Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kabar duka kembali terdengar dari Pasar Cinde Hari Minggu tanggal 27 November 2022 kemarin Sekitar jam 11an malam Mengalami busibah kebakaran Sebanyak 1 blok atau sekitar 20an lapak Ludes tebakar Setelah Pasar Cinde ini mengalami sejarah yang panjang Sampai di hari tuanya pun ini Pasar Cinde masih tetap dapat ujian Karena itu biar kita tidak hilang memori panjang kita Kita kilas balik ke belakang Tentang perjalanan Pasar Cinde sampai ke titik ini Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk support dulu channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Sampai malam hari Sampai malam hari Kalembang kampung halaman ku Ku teringat masa-masa kecil dulu Bersama teman-temanku Namo Pasar Cinde kalau menurut pemerhati sejarah kota Palembang Yaitu Raden Muhammad Iksan Berasal dari Namo Petilasan Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim Saat masih muda Yaitu Kemas Hindi Ada kemungkinan lafal Cinde ini dari Namo Hindi Lengkapnya Kemas Hindi Dikarno ke dalam tulisan Aksa Arab Bahasa Melayu Antara pelafalan dengan penulisan Idak Persisamo Kemudian pertilasan pada masa akhir hayatnya Dijadi kemakam Cinde Walang Tokonya ialah Sultan Susunan Abdurrahman Candi Walang Kawasan Cinde ini dulunya ialah kawasan pemakaman yang luas Itu sekitar 100 tahun yang lalu Areal perkuburan ini mengelilingi komplek makam utama Susunan Abdurrahman Candi Walang Beliau adalah Sultan Pertamo dari Kesultanan Palembang Darussalam Luasan makam ini luasnya sampai ke arah Mejid Agung Zaman dulu kalau nak kesini wong-wong nak perahu Karna dulu di depannya melintas aliran Sungi Tengkoro Yang kemudian di tahun 1929 sampai 1930 Sungi ini ditembun oleh Belando Sebelum penembunan pada tahun 1916 Komplek pemakaman inilah dipindah ke Ketempat pemakaman baru Yaitu di Kandangkawat Yang dulu dikenal dengan Kandangkawat Duku Kemudian Kandangkawat Talangilir Yang sekarang dikenal dengan Kamboja Dan juga Kandangkawat Puncak Sekuning Jadi awal nyunian Pasar Cinde ini adalah pemakaman Palembang kota kelahiranku Palembang kampung halamanku Ku teringat masa-masa kecil dulu Bersama teman-temanku Di masa pasca proklamasi yaitu saat Perang 5 hari 5 malem Pasar Cinde ini menjadi titik kumpulnya Para pejuang kita Palembang Bahkan ada kejadian heroik Di depan Cinde ini masyarakat Palembang Dengan senjata seadonya bisa ngerebut Teng Belando Makanya dulu di depan Cinde ini ada Tugu Teng Belando yang tercogok Sekarang Tugunya katil lagi Karena Tengnya sudah dipindah ke kawasan Monpera Pasar Cinde ini sebelum dibangun Lebih akrab disebut oleh Wong Wong sebagai Pasar Lengkes Ngapak disebut Pasar Lengkes? Karena banyak masyarakat dari daerah Lengkes Ogan Kombring Elir Yang menjadi pedagang di tempat ini Namu Lengkes pun masih ada sampai sekarang Yang sekarang jadi namu lurung Dijalan ke Aestubun di sekitar SMA 15 sekarang Selain itu juga ada namu lurung pemulutan Di dekat Pasar Cinde ini Mungkin dulu banyak uang pemulutan berjualan di sini Pasar tradisional Cinde secara permanen dibangun pada tahun 1958 Dengan melirik arsitek dari Thomas Kirsten Dengan struktur utama pakai konstruksi cendawan Pecak Pasar Johar Semarang Yang dibangun oleh kolonial pada tahun 1950-an Pasar ini menjadi ikon yang ngenjok identitas baru Untuk masyarakat Kota Palembang Pasar tradisional Cinde sebagai lenmat kota Dengan dibangunnya Pasar Cinde Bisau dikatakan membentuk simbol berkembangnya Pasar di Pucuk Daratan Karena sebelum dibangunnya Pasar Cinde Lokasi pasar itu didominasi di pasar-pasar Yang ada di penggiran sungi Pecak Pasar 16 Pasar Sekanak Pasar Kertapati Dan sebagainya Dengan semakin berkembangnya Pasar Cinde ini Dan semakin maju Mendorong wali kota Palembang Yang masa itu adalah Haji Muhammad Ali Amin Untuk membangun pasar-pasar baru selain Cinde Pasar baru ini yaitu Pasar Lemabang Pasar Buah Yang Disayangan Pasar Empat Ulu Dan juga ngerenovasi Pasar Kertapati Dan juga Pasar Kuto Memancing ikan Sampai malam hari Berenang Di sungai musim Sungguh senang Ingin pulang kembali Pasar Cinde ini Hasnian Punya khas berupa tiang cendawan Yang menopang menjulang bangunan Dari cerita tutur Mang Dayat pernah dapet Dak tau bener Apu Ida Katonya Pernah adoi ragu Dengan kekuatan cendawan Pasar Cinde ini Tapi Untuk Ngujinyo Pernah dinaik ke tank Di pucuk Cinde ini Nah Dak tau bener Apu Ida cerita ini Mungkin Mang Cik Bikci ada yang tau Selain itu Keberadaan Pasar Cinde ini Terutama di lantai Duwonyo Yang bagian terbuka Zaman dulu dianggap sebagai Pelepas Rindu Untuk nginget Kenangan Masa-masa Yang tau suasana Los Pasar 16 Yang bangunan Los Pasar 16 ini Abis terbakar Pada tahun 1993 Nah sekarang Pasar Losnya katik Dan Pasar Cindenya juga katik lagi Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah Kesana pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sungai musim Sungguh senang Ingin ku ulang kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton